sepak bola menjadi salah satu diantara jenis olahraga yang paling digemari di seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia banyak orang yang suka akan sepak bola salah satu diantaranya adalah cirumpolin bahkan selebriti berwajah tampan ini menjagokan timnas dan klub tertentu disamping itu pula pria 25 tahun ini juga menjagokan salah satu klub bola basket tetapi disayang sekali semua yang didukung oleh teman akrab Echa Aura ini malah kalah biar pengus tidak penasaran dan bertanya-tanya perihal tersebut berikut ini empat sepak bola dan olahraga ini kalah saat didukung cirumpolin timnas U23 cirumpolin sejabat atau yang familiar tidak disapa dengan cirumpolin terbilang pada pendukung timnas U23 yang kurang beruntung sebab setelah timnas Indonesia kalah melawan Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23 di Qatar pada tanggal 29 April 2024 dia malah jadi bulan-bulanan netizen banyak dari mereka yang menuding jika yang menjadi salah satu faktor kekalahan timnas U23 kemarin adalah karena cirum ikut mendukung timnas Asuhan pelatih Sintayong tersebut dengan demikian maka alumni SMA Negeri 5 Surabaya ini meminta maaf pada masyarakat Indonesia melalui Instagram pribadinya Barcelona cirumpolin rupanya juga menjadi bagian dari orang yang mendukung klub Barcelona menurut pitan beredar bahwa yang membuat pria berkulit putih tersebut selalu setia mendukung klub asal Spanyol itu karena menyukai permainannya yang menarik dan ditambah lagi rival Bradel Madrid ini sempat diperkuat oleh Lionel Messi yang nutabini menjadi ikon daripada Barcelona meski begitu ketika Barcelona kalah pada saat bertanding cirumlah yang disalahkan oleh netizen mereka menuding Barcelona jadi apes karena didukung oleh pria 26 tahun tersebut dukung Uruguay jerumpolin juga sama dengan kebanyakan orang Indonesia pada umumnya yang memiliki jauhan tersendiri ketika gelaran piala dunia berlangsung terlihat pada kompetisi piala dunia tahun 2010 lalu cirum mendukung timnas Uruguay ia berharap pemain yang didukungnya bisa membawa kemenangan kalah melawan Belanda tetapi ternyata justru Uruguay ditaklukkan oleh Belanda dengan skor 3-2 Golden State Warriors Rupanya dirumpolin tidak hanya suka dengan sepak bola melainkan juga kemarin menonton bola basket bahkan selebriti tampan tersebut mendukung salah satu tim bola basket yang ada di Amerika Serikat yakni Golden State Warriors namun naas tim yang didukung tersebut justru mengalami kekalahan tiga laga beruntun pada Januari 2024 fenomena itu sempat membuat Jerome jadi perbincangan hangat di awal Januari 2024 banyak dari warganit yang menyebutkan jika tim yang didukung oleh youtuber tersebut akan mengalami kekalahan Jerome Polin di Tegurusian Gelail dalam satu kesempatan Jerome Polin ikut mengumtari sebuah artikel perihal Mario Suryo Aji pembalap Indonesia yang berlagak di ajang Moto3 2023 dimana Jerome memberikan pujian kepada Mario yang ikut berlagang untuk tim Honda tim Asia dalam Moto3 tetapi kemudian dia bertanya apakah ada pembalap asal Indonesia yang berlagak di balapan internasional sontak saja komentar Jerome di Twitter itu menuai pro kontra di kalangan warganit salah satu dari mereka menganggap Jerome Polin kurang riset sebelum menulis tweet tersebut tetapi ada pula yang membela dirinya karena mereka menilai Jerome hanya bertanya saja setelah komentar dari Jerome itu bikin heboh kemudian pembalap mobil asal Indonesia Sian Gelail memberikan teguran supaya lebih hati-hati dalam memberikan sebuah komentar mengingat Jerome Polin memiliki pengaruh besar di platform media atas teguran itu, Jerome Polin meminta maaf apabila tweetnya menyinggung Sian dan pembalap-pembalap lainnya ia juga berharap dengan kejadian itu ke depannya lebih berhati-hati dalam bertindak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!